14 ayat 13 dan Masmur 116 ayat 15 Dan aku mendengar suara dari serta berkata, tuliskan Berbahagialah orang-orang hati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini Senggi kata roh, supaya yang mereka boleh buat istirahat dari jerih lelah mereka Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka Masmur 116 ayat 15 Berharga di mata Tuhan, Tuhan, kematian semua orang yang dikasihinya Selom elehem Bapak Ibu, si dan penghiburan yang sama-sama dikasihi Di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus Dari kedua Pembacaan kita pada saat ini Dari dua ayat Kita akan dituntun dalam satu tema perenungan Berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan Berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan Bapak Ibu, si dan penghiburan yang dikasih di dalam Tuhan Ada dua konsekuensi kehidupan Yang harus kita terima sebagai manusia Ada dua konsekuensi kehidupan Yang harus kita terima sebagai manusia Apa itu? Ketika ada kelahiran Maka pasti ada kematian Kelahiran dan kematian Tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain Kelahiran dan kematian Pasti berbeda Karena kematian Maka kita memiliki segala kepunyaan kita Dan sebaliknya Karena kematian Maka kita akan meninggalkan segala kepunyaan kita Karena kematian Maka kita akan meninggalkan keluarga kita Karena kematian Kita juga harus meninggalkan cita-cita kita Karena kematian Kita harus meninggalkan pekerjaan kita Karena kematian Kita juga harus meninggalkan kekuasaan dan kedudukan yang ada pada diri kita Masing-masing di dalam bumi ini Dan karena kematian juga Sehingga Kesedihan Dua kecita Yang abad dalam Dirasarkan oleh setiap manusia Jadi baiklah Nisa ada ador itu tahu Yang terasa itu disana Pak adiknya Belana Memoran mata Tapi semua orang Karena kematian Maka orang akan merasa sedih Karena kematian Orang juga akan merasa Merasakan duka cita di dalam kehidupannya Karena kematian juga Kita semua pada saat ini Berduka Pak adik inatil warga Pak adik tak selanasi Siketena kami Bokoran na indek Angbe Kudipaka boro Siamanko Mpaka boro Ki Antaku Mami Antama pak adik Ya te apa dadi Dan te Allah Tangan Napa pak adik Minta Gombongan Namun Di tengah-tengah Duka cita Yang dialami Oleh keluarga Pada saat ini Dialami oleh Jemaat Masyarakat Dan kita semua Tuhan datang Menghibur kita Tuhan datang Berbicara kepada kita Melalui Firmannya Yang mengatakan bahwa Berbahagialah orang-orang mati Yang mati dalam Tuhan Sejak sekarang ini Sungguh Kata roh Supaya mereka Boleh beristirahat Dari jenilah mereka Karena segala jenilah mereka Menyerpai Mereka Ketika kita mendengar Ketika kita membaca Firmat Tuhan ini Pasti Pasti akan memunculkan Sebuah pertanyaan Di dalam Tengah kita Di dalam Pikiran kita Mengapa orang mati Di dalam Tuhan Dikatakan Berbahagia Menghentak Bukan Ketadi Dikatakan bahwa Karena kematian Danlah Rasa sedih Rasa dunia juga itu Dirasakan oleh Manusia Kenapa dikatakan bahwa Orang mati di dalam Tuhan Itu Berbahagia Pertama Karena kematiannya Berharga Di mata Tuhan Karena kematiannya Berharga Di mata Tuhan Kalau kita memiliki Sesuatu yang berharga Bapak Ibu sedang Penghiburan Yang sama-sama Dikasihi Di dalam Tuhan Contohnya Emas Contohnya Pak Barangan Ketika kita Memiliki Emas Kita akan Berusaha Sebabku kita Untuk kemudian Menjaga Emas Yang kita miliki Itu Menjaganya Dengan sebaik Mungkin Memeliharanya Sebaik Mungkin Supaya Apa Supaya kita Jangan kehilangan Barang yang Berharga Yang kita miliki Di dalam Kehidupan Kita Oleh karena itu Agar kematian Kita berharga Di mata Tuhan Seperti Emas Yang kita miliki Kita jaga Sebahit mungkin Di dalam Kehidupan kita Supaya kita Tidak Kehilangan Emas Yang kita miliki Itu Kita harus Menjaga Hidup Dan kehidupan Kita Hidup ini Kita harus Melihara Dalam Artian Bahwa Apa yang Kita Lakukan Apa yang Kita katakan Dan apa yang Kita pikirkan Apa yang Kita rencanakan Semuanya Mencerminkan Kemudian Tuhan Kalau kita Sedang Melakukan Hal itu Maka Kematian Kita Bisa Dikatakan Berharga Di mata Tuhan Kehidupan 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 Itu yang Pertama Kenapa Kematian Itu Dikatakan Berbahagia Dan yang Kedua adalah Meninggal Di dalam Tuhan Meninggal Di dalam Tuhan Artinya Ketika kita Mau melihat Perjalanan Kehidupan Orang tua Kekasih Kita Semasa Hidupnya Bisalah Dipomak Kadang Ya Pe Pomin Bopo Telah Mempercayakan Hidupnya Kepada Tuhan Secara Betul Dia Telah Mengaku Dengan Mulutnya Bahwa Yesus Itulah Tuhan Dan Juru Selamat Dan Kepada Orang Yang Sudah Percaya Kepada Yesus Dia Yaitu Yesus Dia Yaitu Allah Telah Memberikan Caminan Apa Caminannya Caminannya Adalah Hidup Yang Ketar Tuhan Di dalam Lipani realitas manusia Yang telah kita baca juga tadi Mengatakan bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat Bagi orang percaya Jelas minat Tuhan Yesus pun juga berkata Sesungguhnya Bagaimana siapa yang percaya Ia mempunyai hidup Dan Yesus pun Pernah berkata Di dalam Yohanes 25 demikian Akulah kepentingan dan hidup Barang siapa percaya kepadaku Ia akan hidup walaupun ia sudah mati Kata Yesus Bapak Nenek Saudara kita Dengan hormat saya sebut namanya Almarhum Bapak Suleman Sia Beliau semasa hidupnya Telah mempercayakan hidupnya Kepada Tuhan Telah mengaku dengan mulutnya Bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru selamatnya Itu berarti bahwa Dia telah mati Di dalam Tuhan Sebagai orang yang percaya Kepada Yesus Kita meyakini Dan kita tahu Bahwa kematian bukanlah akhir dari suatu keberadaan Kematian bukan akhir dari segala kalangan Kematian bukan akhir dari kehidupan Tetapi justru Kematian Merupakan awal dari kehidupan yang sesembunyi Sebab ada Cerminan yang pasti Bagi orang yang mati Di dalam Tuhan Yesus Jika kita percaya Bahwa Yesus telah mati Jika kita percaya Bahwa Yesus telah bangkit Maka kita juga harus percaya Bahwa kita pun Akan dibangkitkan Dan akan tinggal bersama dengan dia Sinang penghiburan yang terkasih Di dalam Tuhan Orang Yang mati dalam Tuhan Adalah orang yang berbahagia Karena ia sudah percaya Kepada Yesus Kristus Tempatnya sudah pasti Yaitu Bersama Dengan Bapak Di sorbu Jelas di dalam Realita manusia Hari ini Di dalam Pembacaan kita Wahyu Juga dikatakan bahwa Boleh beristirahat Boleh beristirahat Ketika kita berbicara soal istirahat Istirahat itu muncul Kata istirahat itu muncul Ketika kita melakukan sesuatu hal Yang kita percaya dalam kehidupan kita Ketika kita kerja Orang mengatakan Istirahat itu muncul Bapak-Ibu Bapak-Ibu selamat Tuhan Perjalanan kehidupan setiap manusia Di dalam dunia ini Di dalam dunia ini sebagai seorang penyembara Ada begitu banyak hal yang terjumpai di dalam kehidupannya Bapak-Ibu selamat Tuhan Bapak-Ibu selamat Tuhan Kesedihan Kesedihan Bapak-Ibu selamat Tuhan Bapak-Ibu selamat Tuhan Ternyata kami ambil KTP, dia kelahiran 1938, 84, jalan 85 tahun. Yang nadi kami nak batas umur kita 70 tahun, tidak mau berusnya. Dan jika kami kuat 80 tahun, tidak mau berusnya. Ternyata kami berusnya, tidak mau berusnya, tidak mau berusnya, tidak mau berusnya. Lama ngura, lama tua, dan lama tak ada, itu iya. Yang lupa ada tua yang ada, itu iya. Yang pentingnya iya, linda sesuai. Apalagi ketika orang yang merindah itu adalah orang yang berarti dalam kehidupan kita. Ayat ini, maksud 90 ayat 10, Menyatakan bahwa mangsa hidup kita di dunia berkisar 70 sampai 80 tahun. Bisa duka dilambik ke pitong pulau, bisa duka dilambik ke pitong pulau, bisa duka dilambik ke pitong pulau. Apalagi kuamak ada, panjang atau tinggi. Umur yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kebanggaan kita dalam hidup adalah penderitaan dan kesukaan. Penderitaan dan kesukaan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sedang penyiburan yang dikasih di dalam Tuhan, Secara khusus bagi segera peruntung keluarga, istri, anak cucu, dan saudara dari Al-Mahul. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena kita tidak selamanya berada dalam diri ini. Bisa pabayangkan tomatuan ku siwi. Kediku yang aku taruh di dalam terino. Apa dan? Mui punmu mengi terino. Tapi di sini, pasti dikabangmu. Apa bisa takutut? Sehingga dia tutup masyambayang. Nakwa benak kekayaan. Benak umur panjang. Akhirnya, apa? Mabwa lumung. Pernyata, saya ingin harus mengaku. Ada kelahiran, berarti ada kematian. Kenapa kita bersyukur? Bahwa kita tidak selamanya ada di dalam diri ini. Suatu saat, kita harus meninggalkan diri ini. Baik ditambahin. Bunyi, ya burakateng, masih yang ngerakang. Tidak beragang. Tidak dikabang iya. Narankoiki, betambanapuan. Apa yang narankoiki, betambanapuan. Tidak ada lagi tawar-menawar dengan Tuhan. Tidak ada lagi tawar-menawar dengan Tuhan ketika panggilan Tuhan itu dapat kepada kita. Ladi kopi jabak. Ladi kopi tani. Ladi kopi matuak, ladi kopi matuak, ladi kopi matuak. Ladi kopi matuak, ladi kopi matuak. Yang nampung iya. Tentang badan, apa makuak? Mau, tidak mau. Kita tidak bisa lagi menawar. Yang nampung iya. dan ketika kita meninggal itulah sebab itulah saatnya bagi kita untuk istirahat dan berkumpi dari semua pemerintahan ini itulah saatnya bagi kita untuk kemudian beristirahat dari pekerjaan kita beristirahat male matesta beristirahat male kondangan dan istirahat male syok Bapak Ibu dan perkembangan yang dikasih di dalam Tuhan selama beberapa bulan di awal tahun 1 Januari 10 bulan tanggal 1 November beliau tidak ke gereja dan harus mengembuskan selama terakhir di rumah sakit pada tanggal 6 terakhir di rumah sakit dan ketika dia harus tidur kembali ketika dia masih kuat dia masih bisa keluar tanpa dan pada saat itu juga kita pasti mengatakan terakhir di rumah sakit dan ketika dia harus diangkat dari tempat tidur diangkat ke tempat tidur dia masuk rumah sakit malam ketiga malam ketiga mungkin ya dia harus masuk di ruang Aisyah berjuang tapi apa daya itulah yang saya katakan tadi bahwa ketika Tuhan memanggil kita tidak ada lagi orang bisa menawarkan terakhir di rumah sakit hari minggu dia harus menurima bapak ibu saudara-saudara terakhir di rumah sakit terakhir di rumah sakit lalimutasya mo penanggah ini minta anak-ampo siya balin na minta pahayang pendapat keborok lakuin diangbek lakuin diangbek untuk minta umpaka borok siya minta umpaka borok dalam jangka waktu sekian lamanya mereka harus mengupayakan yang terbaik berbeda kedeku dengan pahayang di kota rumah yang lo enak bang lo enak bang tetapi ketika kita masih bisa diberi kesempatan untuk menyatakan cinta kasih kita kepada orang itu aku mau lalimutasya mo Misa alap-apaknya Masalah masalah Semua papapayan ini Tumpah keborok Laku komenda diantar Denna tunna daku Apalah mereka indok Denna tunna daku Apalah mereka ambil Bisa siapa Mereka indok Mereka ambil Laku pak indoran Siapa ambil ranta Apa nantang pada Susina Keinan Dan karena itu Saya mengatakan bahwa Orang tua Kekasih kita Telah beristirahat Dari sesejauhnya Beban kehidupannya Di dalam Ngongyu 21 ayat Sampai empat Mengatakan Bahwa di dalam Sorga Tidak ada air matang Tidak ada perkabungan Tidak ada Tuka cinta Di dalam Sorga Tidak ada air matang Tidak ada perkabungan Tidak ada Tuka cinta Bapak ibu Bapak ibu Saudara-saudara Segala perkuatan mereka Nelirtai Mereka Itu masih diwakil Kita diselamatkan Hanya Karena Iman Kepada Yesus Kristus Kita diselamatkan Bukan karena Perbuatan Perbuatan Baik kita Dan Yesus Mengatakan Bangkuan Setelah Kita percaya Kepada Tuhan Kita perlu Berbuat baik Berbuat Apa yang baik Sebagai bukti Bahwa kita Telah diselamatkan Bukan Perbuatan Baik yang Menyelamatkan Kita Tetapi Jerman Tuhan Mengatakan Bangkuan Namun Setelah Kita percaya Kepada Yesus Kristus Kita perlu Berbuat Apa yang baik Sebagai bukti Bahwa kita Telah diselamatkan Misa Bukti Kuma Misa Kitoro Kementer Di pasal Lama Lampung Yesus Dan apa yang baik Yang kita lakukan Setelah kita percaya Itulah yang akan Mengikuti kita Saat kita meninggal Dengan kata lain Bahwa Saat kematian Kita akan Menikmati semua Ceripaya kita selama Di dunia ini Kita sudah Bekerja Kita sudah Melayani Kita sudah Mengasihi Kita sudah Melakukan Hal-hal yang Tuhan telah Teladankan Bagi kita Untuk kemudian Kita waktukan Di dalam kehidupan kita Kita berjermin Pada teladan-teladan Dan yang Tuhan Yang Tuhan telah Teladankan Kepada kita Di dalam hidup Dan jika Dan Jika Kita akan Menikmati Hasil kita Saat kita Meninggal Di dunia Dan bahwa Segala ceripaya Kita di dalam Tuhan Tidak sia-sia Tidak Memberikan Pelajaran Kepada kita Bahwa Selama Kita hidup Di dunia ini Kita perlu Melakukan Hal-hal Yang baik Kepada sesama kita Kita perlu Melayani Kita perlu Menyenangkan Hati Tuhan Sekalipun Kita juga Akan berkata Siapakah kita ini Yang akan Menyenangkan Hati Tuhan Bukan Ketapa kita Tuhan pun Juga sudah Senang Tapi yang saya Mau katakan Adalah Ketika kita Sudah Menerima Yesus Kristus Kepada Tuhan Dan juru selamat kita Kita mengaku Bahwa kita Tuhan diselamatkan Hanya karena Anubra Hanya karena Sesuatu yang kita Terima secara Cuma-cuma Maka kemudian Kita berhak Untuk melakukan Hal yang baik Di dalam kehidupan kita Kepada Supaya Selamat kita hidup di dunia ini Kita perlu Kita perlu Melakukan hal yang baik Kepada sesama kita Dan setiap orang Saya yakin Tidak ada orang Yang tidak pernah Melakukan kebaikan Di dalam kehidupannya Dan dengan demikian Kematian kita Kelakakan Merupakan Kematian Yang merupakan Kebahagiaan Bagi kita Perkataan Paulus Dalam Filipi Pasal 1 Ayat 21 Dikatakan Karena bagiku Hidup adalah Kristus Dan mati adalah Keuntungan Kematian akan menjadi Sebuah keuntungan Apabila selama Hidup kita Kita telah hidup Bagi Kristus Dan jika demikian Sudahkah kita hidup Bagi Kristus Menjalani hidup ini Menjadi Pekutana Laku kita Masuklah Nasang Tutu Napa Atututeng Lapan Namunan Langkat Lompah Kuma Ombar Rasul Sipeteng KGD Apakah Saya telah hidup Bagi Tuhan Atutunya Dan pada malam hari ini Orang tua Kekasih kita Bersama Dengan anak cucu Di dalam rumah Di tempat ini Selalu menyediakan Peti Peti Cenasa Untuk Cenasa Orang tua Kekasih Lata Padama Pati Indi Batang Rabutna Ambe Nenek Tuh Mantong Pak Kaboro Nisya Dudik Kaboro Nisya Atam Dapak Kaboro Anak Balik Nang Sisola Anak Kampos Selamat Anak Ambe Dan apa yang akan dilakukan oleh keluar dari tempat ini Hanya untuk kebenaran Tuhan Karena itu Di dalam menjalani kehidupan ini Tama-tama kondisi Irfan Baining Si salam itu anak Ampok Sialan kolek Tama-tama kondisi Apapun yang terjadi Jangan pernah tinggalkan kondisi Apapun yang terjadi Serahkanlah sepenuhnya kepada dia Karena di dalam Tuka ini Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita Misak bukti Kumuainan apa-apa dikipalikpuan Pae paliknasa jangan kipuan Kena rampaiki Indeak dan memeramata Iyate Kombongan masyarakat Tetanggata Tama-rapu Rampau usisulanti Noh Hadir berbagi duka bersama dengan kubuainya Rampau usisulanti Rampau usisulanti Pakatana misak Solo misak Natan baka nasfain Inde balidaturnah Si solomintu anak kampung Kumuaa Inantongan Inantongan Pakatana misak tau Panglom paramuipadan Nama rupa tau Lantri Setiap orang Sehebat dan sekulat Apapun kita Sekaya Dan setinggi bagaimanapun Posisi kedudukan yang kita Tempatkan hari ini Ada waktunya Kita Membutuhkan Orang lain Karena itu Jalanilah kehidupan ini Dengan terus menyerahkan seluruh hidup Dan kehidupanmu Kepada dia Sang pemilik hidup dan kehidupan kita Andalkanlah Tuhan Dan serahkanlah seluruh bebanmu Kepada dia Percayalah Bahwa terhiburan sejati Akan kita terima Di dalam dia Sang penghibur sejati Prokudus menolong kita Amin